PEMBICARA 1 Memperingati milat kelima puluh, Universitas Muhammadiyah Malang kembali memberikan anugerah UMM Award kepada para tokoh Muhammadiyah yang di usia lebih dari 70 tahun tetap istiqomah, mengabdi pada persyarikatan, serta memberi pencerahan dan kemajuan bagi peradaban umat dan bangsa hingga saat ini. Kiprah mereka telah menghadirkan inspirasi dan perubahan nyata di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan pemberdayaan perempuan. Ahmad Syafi'i Marif, Ketua PP Muhammadiyah pada 1998-2005 ini adalah sosok yang dikenal sebagai intelektual yang humanis. Dalam kancah internasional, guru besar UNY ini pernah menjadi presiden World Conference on Religion and Peace sebagai forum tokoh-tokoh lintas agama dunia yang mempromosikan perdamaian dan anti-kekerasan. Ketokohan dokter lulusan University of Chicago ini menginspirasi berbagai kalangan mendirikan Marif Institute for Culture and Humanity, lembaga yang dilahirkan untuk menyebar luaskan pemikiran Syafi'i dalam bingkai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Integritas moral dan kejujurannya hingga kini menjadi tauladan bagi segenap bangsa Indonesia. Abdul Malik Fajar, guru besar IAIN Sunan Ampel Malang ini adalah sosok yang memiliki darah guru yang sangat kental. Sejak menjadi guru agama di pelosok Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, perjalanan hidup tokoh bangsa yang pernah menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tak pernah lepas dari dunia pendidikan. Ibarat pena, lulusan Florida State University Amerika Serikat ini adalah tinta yang tak pernah habis. Bagi Menteri Agama era Presiden B.J. Habibie dan Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Megawati ini, guru adalah jiwanya. Penghayatan terhadap filosofi guru menjadikannya seorang guru yang sebenar-benarnya guru, hingga menjadi Menteri para guru. Roshad Soleh, tokoh yang menghabiskan lebih dari 35 tahun waktunya mengabdi di PP Muhammadiyah ini dikenal karena komitmen, integritas, dan pengkhidmatannya yang sepenuh hati. Sewaktu muda, anggota MPR RI periode 1999 hingga 2004 ini aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah. Bahkan pernah menjadi Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada 1970 hingga 1975. Pengabdian Panjang Ketua Badan Peminah Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini adalah contoh nyata di mana kekuatan sikap dan kata sejalan dengan tindakan dan perilaku. Muhammad Dasrun Hamid, tokoh yang menghabiskan lebih dari separuh usianya mengurusi muktamar Muhammadiyah ini dikenal sebagai pemimpin yang tegas, disiplin, dan amanah. Bersama sejumlah aktivis Muhammadiyah pada 1981, lulusan Australia National University ini merintis lahirnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain berperan mendirikan, ia juga pernah diamanahi sebagai rektor di kampus tersebut selama 15 tahun. Sentuhan tangannya membuat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mampu bersaing dengan kampus lainnya yang lebih dulu berdiri hingga menunjukkan kejayaannya sampai saat ini. Elida Jasman, Ketua PP Aisyah selama tiga periode, yaitu pada 1985 hingga 2000 ini, dikenal sebagai tokoh wanita yang kritis dan proaktif, terutama terhadap masalah-masalah sosial, politik, dan kemanusiaan. Selama memimpin Aisyah, pengurus DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada 1964 hingga 1968 ini, tak hanya memainkan peran publik Aisyah di kancah nasional, namun juga pada level internasional. Ia senantiasa mengajak Aisyah untuk peka terhadap isu-isu keperempuanan seperti masalah TKW, eksploitasi wanita, hingga soal-soal politik dan kebijakan publik menyangkut kaum hawa. Siti Kamamah Suratno Guru besar UGM ini dikenal sebagai simbol ketidakjumudan. Hal itu tergambar dari pemikirannya yang terbuka dan lingkaran pergaulannya yang sangat luas. Ketua Umum PP Aisyah pada 2000 hingga 2010 ini merupakan sosok perempuan yang langka, lantaran keunggulannya yang seimbang dalam hal aktivisme dan intelektualisme. Hingga saat ini tokoh yang pernah meneliti dan menempuh studi di jumlah negara Eropa ini dikenal sebagai pemimpin wanita yang sangat cerdas dan penuh inspirasi. Muhammad Muklas Abror Ketua PP Muhammadiyah 2005 hingga 2010 ini dikenal sebagai pribadi yang tenang dan bersahaja. Gaya hidupnya sederhana, enggan menonjolkan diri dan tak suka kemewahan. Menjadi Ketua Umum PP Tapak Suci Putra Muhammadiyah pada 1996 hingga 2006 dan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Kepanduan Hizbul Watan pada 2000 hingga 2005 adalah di antara bukti sosoknya yang tak pernah berhenti mengabdi. Ia merupakan simbol keikhlasan, kesetiaan, dan kearifan yang dihiasi dalam bingkai kesederhanaan dan kerendahan hati. Muhammad Amin Rais Ketua Umum PP Muhammadiyah pada 1994 hingga 1998 ini adalah bapak reformasi yang memimpin perubahan politik di Indonesia. Ketua MPR RI pada 1999 hingga 2004 ini dikenal sebagai tokoh nasional yang berani, kritis, dan proaktif dalam menjaga kedaulatan bangsa. Gagasan dan aksi kepeloporan dokter lulusan University of Chicago ini membuatnya terus terekam kuat, tak hanya di alam pikiran warga Muhammadiyah, namun juga rakyat Indonesia, bahkan kalangan internasional. Ia adalah pendobrak perubahan dan perajut mental bangsa. Mereka adalah teladan bagi bangsa dan peradaban. Pengabdian mereka bagi Muhammadiyah yang tiada henti telah menginspirasi gerak zaman, menciptakan pencerahan, dan menghadirkan perubahan nyata. Mereka adalah mata air cernih kehidupan yang percikan maknanya takkan habis di telan waktu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.